Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Indonesia Bagus yang dipersembahkan oleh Selamat menikmati Selamat menikmati Boko itu sahabat kami sejak kecil Di kampung saya ini ada banyak sekali Boko Mulai dari baru menetas sampai dewasa Boko berkeliaran di sekitar kami Boko panggilan warga kampung untuk penyu Ada yang unik dari makhluk ini Boko selalu kembali ke tempat ia pertama kali menetas Hal ini terjadi biasanya saat sang Boko mau bertelur Selamat menikmati Pantai kampung saya ini bersih Pasirnya putih dan masih alami Makanya banyak Boko yang betah bertelur disini Biasanya kami suka mengambil telur Boko Bukan untuk dikonsumsi Tapi untuk menyelamatkan dari incaran biawak Terima kasih telah menonton Pas menjadi turki Ia kembali kami lepas ke laut Biar mengarungi samudera Biar ia menikmati kebebasannya Terima kasih telah menonton! Dari dulu orang tua kami selalu mengajarkan untuk cinta dengan laut Makanya ada istilah Kami lebih dulu bisa berenang daripada berjalan Inilah kampung saya, Derawan Saya hari, walau ada di Kalimantan Timur Tapi kami bukan orang Dayak Kami suku Bajau Nenek moyang kami adalah penjelajah lautan Makanya hampir di semua daerah di Indonesia Pasti orang Bajo yang tinggal di pesisir pantai Salah satunya ya di Derawan ini Pulau tempat saya tinggal masuk wilayah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Di sini cuma ada satu kampung Dari ujung ke ujung panjangnya cuma 3 km Letaknya bersisian lautan Bagi suku Bajo, laut itu seperti ibu Yang memberi kami makan dan kehidupan Kami ini keturunan nelayan handal sejak ratusan tahun silam Ayo ikut saya mencari kulabutan Teknik dasar berburu kulabutan yang utama Adalah harus pandai menyelam Perlu mata yang jeli untuk mengenali kulabutan Soalnya warna dan bentuknya mirip batu Oh ya Kami sengaja masih menggunakan panah untuk berburu Bukan tak mampu membeli alat canggih yang baru Tapi cara ini lebih aman dan tak merusak karang Sedih rasanya melihat ada yang mengebom laut untuk mencari ikan Padahal kan laut itu cantik dan membawa banyak berkah Dulu hampir semua orang menjadi nelayan Kini keindahan laut yang kami jaga menghasilkan pendapatan yang lebih besar Pariwisata menjadi ladang penghidupan baru orang derawan Baru-baru ini kampung derawan dicandangkan menjadi desa wisata Jadi tak heran Banyak nelayan yang juga berprofesi menjadi guide Membuat usaha perjalanan wisata Membuka rumah makan Berjualan sindera mata Dan mengelola penginapan Makin hari kampung saya ini makin ramai Banyak turis yang suka berlibur ke tempat kami Kenalkan ini Anne dari Perancis Sudah tiga minggu ia menginap disini bersama anak-anaknya Katanya betah tinggal di derawan dan tidak mau pulang Umumnya wisatawan Baik lokal maupun asing Datang kesini untuk melihat pantai dan taman laut derawan Oh iya Kalau mau menyelam Derawan juga menyediakan peralatan dan pemandu Jadi tinggal datang saja Bawa badan untuk bersenang-senang Kalau tak mencari ikan atau cumi Saya juga sering jadi pemandu wisata Bawa badan untuk bersenang-senang Ini dia taman laut kami Cantik sekali Karangnya masih sehat dan terjaga Ikan-ikan karang jadi betah bermain di dalamnya Mau lihat hiu sampai rombongan ikan badan kuda Semua ada Pokoknya dijamin puaslah menyelam di derawan Katanya kekayaan laut disini adalah yang terbaik ketiga di dunia Wah bangga saya jadi orang derawan Sampai jumpa di video selanjutnya Kalau tak biasa menyelam Tak perlu takut Bahkan hanya dengan snorkeling pun Keindahan laut di Kepulauan Derawan Sudah bisa dinikmati Kalau ini namanya tehe-tehe Bulu babi kalau orang luar kampung bilang Biasalah iya kami makan Kata ibu guru pas sekolah dulu Protein bulu babi ini tinggi Makanya kami orang derawan pintar-pintar Bibi saya jago masak doko-doko Itu nasi atau ketan yang biasa dimasak dengan batok tehe-tehe Proses memasaknya tidak sulit Tehe-tehe harus bersih dulu Lalu ketan dimasukkan ke dalam tehe-tehe Dialasi daun pandan supaya harum Lalu direbus Tidak sampai setengah jam Ketan di dalam tehe-tehe siap dinikmati Doko-doko ini sajian kami untuk tamu yang datang Makanan pendamping doko-doko biasanya sate cumi Saya kasih tahu ya Sate cumi buatan ibu saya terkenal di Derawan Para turis sampai dibuatnya ketagihan Sore-sore makan doko-doko dan sate cumi Ah mak lezatnya Tak maulah saya pindah dari Derawan Terima kasih lagi Sisi Ke belasakan Jangan lupa Sisi Di-tiri Jangan lupa Di-tiri Dan Sisi Dikal Kata orang tua dulu, nama pulau kami ini berasal dari sebuah keluarga Derawan artinya gadis perawan Keberadaannya tak bisa dipisahkan dari tiga pulau besar lain di kepulauan ini Yaitu sangka laki, maratua, dan kakaban Saya mau cerita soal kakaban Ada danau purba di sana Di dunia danau purba cuma ada dua Satu di Filipina, satunya lagi di kakaban Danau ini unik Isinya air laut yang sudah bercampur air tanah dan air hujan Sejarahnya, jutaan tahun lalu air laut terperangkap ke dalam pulau Dinding karang yang terjal dengan tinggi 50 meter menjadi pemisah antara danau dengan laut Dan yang membuat orang-orang datang ke kakaban adalah hubur-hubur Eh, tapi bukan ubur-hubur biasa Ubur-hubur ini sudah berevolusi jadi ubur-hubur air tawar Mereka tidak menyengat seperti saudaranya di laut Jadi kalau berenang di sini rasanya seperti berenang dengan cendol Hehehe Ubur-huburnya kalau kena kulit Tidak bisa nyetrum Dan lucunya Ubur-hubur kakaban berjalan dengan cara terbalik Banyak peneliti pun jadi penasaran Bagaimana makhluk laut ini bisa bertahan hidup di air tawar Tidak masuk akal Tapi inilah derawan Ayo ke kakaban Rasakanlah bagaimana berenang bersama ubur-hubur Terima kasih telah menonton! Kepulauan derawan memiliki pulau yang berbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Filipina Pulau terluar Indonesia ini namanya Maratua Jaraknya cuma satu jam naik kapal dari kakaban Seperti derawan Suku Bajau merupakan penghuni terbanyak di Maratua Pulau ini memiliki jumlah penduduk terbesar di Kepulauan derawan Maratua dihuni empat kampung Bohe Silian, Payung-Payung, Tanjung Harapan, dan Deluk Alulu Dulu daerah kami sering kedatangan perompak Tapi sekarang sudah ada pos menjaga perbatasan Yang dijaga dua marinir angkatan laut Jadi lebih tenanglah kami Tidak sari dulu dengan ikhlas Jadi kalau kita sudah ikhlas menjalankan tugas itu saya yakin Biar kita ditempatkan di mana saja saya yakin Senang Di Maratua Belum banyak penduduk yang membuka homestay untuk tamu Jadinya tamu kalau datang bisa tinggal di resort mewah Beberapa waktu lalu Pangeran William dari Inggris sana dan istrinya pernah main dan tinggal di Maratua Bangga saya kampung saya dikunjungi oleh pangeran Inggris Pasir di Maratua sangat putih Dulu warga sering mengambil pasir untuk mendirikan bangunan Tapi kini kami sadar bahwa kami harus menjaga lingkungan Peraturan kampung yang melarang mengambil pasir pantai Dibuat baru-baru ini untuk mencegah abrasi Ya kami hidup disini Dan sudah semestinya kami menjaga alam Maratua Kalau pulau kena abrasi Bisa habis sampung halaman ini Nah di dalam pulau Maratua ini Ada laguna yang jadi pertemuan sungai dan laut Ada hutan bakau juga disini Warga sini masih mengandungkan hidupnya dari laguna ini Orang Maratua mencari ikan dengan perahu yang dibuat sendiri Ya inilah salah satu keahlian kaum lelaki disini Salah satunya Pak Idris Dia sudah membuat perahu seumur hidupnya Bakatnya diwarisi sang ayah yang juga membuat perahu Maratua tidak punya pesisir Tapi disini ada hutan yang menghasilkan kayu bagus untuk perahu Namanya kayu ulin Ini kayu luar biasa Semakin sering kena air laut Semakin kuat dia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini cerita dari kampung halaman saya Derawan yang selalu membuat saya bangga Pulau kecil dengan taman laut yang keindahannya mendunia Pulau kecil yang juga telah membentuk Indonesia Indonesia Bagus! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang dipersembahkan Indonesia Bagus Yang dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton!